Nah, kenapa ini? Pemerintahannya bagaimana segini ini? Kemarahan Yuyuk Pujiwati tumpah usai bertemu dengan Pemda Banyuwangi. Yuyuk dan belasan calon kepala desa lainnya datang ke Pemda untuk mempertanyakan hasil tes tulis tahap awal seleksi kepala desa, dimana hasilnya mereka dinyatakan tidak lolos. Yuyuk menilai seleksi diselenggarakan dengan penuh kecurangan. Saya kepingin dokumen tes dikembalikan ke Pemda, dan saya kepingin tahu hasil tes itu. Kalau bisa saya minta ini dibubarkan, harus tes ulang. Ibu nggak lolos ke kepala desa? Iya, saya tidak lolos. Itu karena apa, Bu? Apakah ada kecurigaan? Kecurigaan, sudah, sudah kecurigaan saya sudah. Curang itu, Bu? Curang. Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi, Abdul Aziz Hamidi mengatakan, pihak yang mempersilahkan keberatan disampaikan secara tertulis untuk ditindak lanjuti. Ini hasil tes tulisnya beberapa orang yang dipertanyakan. Terus mengenai yang menurut mereka ada jawaban yang hilang itu, seperti apa itu, Pak Cis? Siapa benar-benar hilang atau seperti apa itu? Yang nilainya 0 itu, Pak Cis? Yang nilainya 0 bukan jawaban hilang menurut versinya. Ya, menurut versinya dari mana tim independen, tim seleksili, ini bukan hilang. Tapi pada saat itu tidak ada jawabannya. Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak di 130 desa di Kabupaten Banyuwangi akan digelar pada Oktober mendatang. Pemilihan Kepala Desa Serentak ini merupakan amanat dari Undang-Undang Desa tahun 2014 untuk dilaksanakan di seluruh desa yang ada di Indonesia. Enot Sugiharto, Gompas TV Banyuwangi, Jawa Timur